Peredaran gelap obat-obatan terlarang di Kalimantan Selatan diduga melibatkan oknum aparat. Terbukti dengan diamankannya sejumlah oknum baik kepolisian dan instansi terkait lainnya. Mereka diancam hukuman tegas institusi masing-masing dan sanksi pidana. Jajaran Resmo Polda Kasa menggerebek ruko penyimpanan 7 juta obat-obatan terlarang jenis kanopet zenit beberapa waktu lalu. Selain mencita barang bukti senilai 10 miliar lebih, saat penggerebekian tersebut turut diamankan seorang oknum perwira polisi Ibtu Mahmudah yang diduga sebagai backing. Selain itu, sebelumnya jajaran di Tres Narkoba Polda Kasa juga mengamankan seorang oknum pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin, Gazali, yang diduga terlibat peredaran gelap obat-obatan terlarang. Warga Jalan Cepaka 13 Banjarmasin Tengah ini diamankan bersama barang bukti 4 juta lebih obat-obatan terlarang. Oknum yang terlibat peredaran gelap obat terlarang ini terancam tindakan tegas dari institusi masing-masing dan sanksi pidana. Hal ini dikatakan Wakapur Resar Banjarmasin AKBP Guntur Herdi Trianto dan Kepala Balai BIPOM Banjarmasin setelah hari Senin pagi. Nah, ini siapapun oknumnya yang bisa kita buktikan, tidak ada alasan. Itu harus juga, siapapun yang terbukti bahwa oknum peribat terkait dengan masalah kerjatan apapun, tidak pandang uru tetap yang salah tetap salah. Sama kita tidak tegas sesuai dengan aturan oknum yang berlaku, tentunya ya juga kita mengadu peradukan tak bisa salah. Kalau untuk internal sendiri seperti apa mungkin? Kalau untuk internal kita? Kita lakukan tidak hanya semuanya, bahkan kita termasuk diri saya sendiri, termasuk banyak anggota, kalau siapapun yang bersalah. Keterlibatan oknum aparat dalam peredaran gelap obat terlarang ini sangat disayangkan. Karena mereka seharusnya ikut dalam upaya pemberatasan peredaran obat-obatan yang kian meresahkan. Apalagi dengan maraknya peredaran gelap obat-obatan terlarang ini, kasar ditetapkan darurat pil zenit yang termasuk narkoba. Dari Banjarmasin, Channel Hakim melaporkan.